Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Sosok oleh Romeni belakangan jadi buah bibir fans Timnas Indonesia Sebab, pemain FC Utre itu mengaku punya komunikasi dengan ketua PSSI, Eric Thohir Soal rencana naturalisasi untuk membela skuad Garuda Ole Romeni diketahui punya darah Indonesia dari sang nenek, yang berasal dari Medan Pemain 23 tahun itu pernah membela Timnas Belandaus 19 Dengan catatan 1 gol dari 3 laga Ole Romeni bermain sebagai penyerang tengah Nah, faktor inilah yang diakini membuat Ole Romeni sangat menarik bagi pelatih Sintae Yong Sebab, selama ini, Sintae Yong belum mendapatkan pemain nomor 9 yang konsisten Ole Romeni mencuat ketika tampil apik untuk FC Emen pada musim 22-23 lalu Ole Romeni mampu mencetak 11 gol dari 33 laga yang dimainkan di eredisi Musim lalu, Ole Romeni mencetak hat-trick ke gawang Hirenvin yang diperkuat Tom Haye Ole Romeni punya naluri mencetak gol yang cukup bagus Pada musim 23-24 ini, Ole Romeni pindah ke FC Utre Performa Ole Romeni belum sebagus musim lalu Ole Romeni baru bikin 1 gol dari 13 laga Ole Romeni jarang bermain karena sempat cedera pada November-Desember 2023 Dan cedera latih pada awal Februari lalu Kehadiran Ole Romeni, jika memang bersedia dinaturalisasi Bakal membuat Indonesia makin kuat Ole Romeni bisa melengkapi trisula lini depan skuad Garuda Bersama Rafael Struik dan Ragnar Orat Mangun 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 Bersama Rafael Struik dan Ragnar Orat Mangun